Bocah perempuan di Gorontalo diduga terkena peluru nyasar saat tidur di rumahnya. Korban mengalami luka di bagian paha kanan. Warga di desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo-Gorontalo, digegerkan peluru nyasar menembus plafon rumah milik salah satu warga. Benda tersebut tak hanya menembus atap rumah, namun juga mengenai seorang bocah perempuan berumur 7 tahun. Penghuni rumah mendengar suara letupan dari atap rumah. Mereka tak sadar jika suara tersebut berasal dari peluru yang nyasar masuk rumah. Korban sempat merasakan kesakitan, namun orang tua korban baru mengetahui proyektil peluru itu tertanam di bagian paha kanan Nabila, saat korban ingin buang air kecil. Tuh adek, mau buang air kecil. Nah, ketika keluar anu, apa, celana, celananya sudah tertahan di apa itu, benda itu. Saat ini korban telah dirawat intensif di rumah sakit Aloi Sabu, Kota Gorontalo, dan sudah menjalani operasi untuk mengeluarkan benda diduga peluru dari tubuhnya. Anak yang menjadi korban sudah dilakukan operasi. Nantinya hasil operasi ini, benda logam tadi, nanti akan dibawa ke lab laboratorium forensik di Makassar. Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa, apakah itu memang betul-betul buruk, atau benda asing lainnya. Diskriminal Umum Polda Gorontalo masih menyelidiki kejadian tersebut, dan menunggu hasil uji laboratorium forensik baristik di Makassar. Dari Gorontalo, Burhan Undu, Ainus melaporkan.